Intro Pada materi himbunan kali ini diketahui pernyataan di bawah ini. Pernyataan yang A, himbunan K adalah persegi panjang yang mempunyai sudut 45 derajat. Kemudian pernyataan B, himbunan L adalah persegi yang mempunyai panjang sisinya tidak sama. Kemudian pernyataan yang C, himbunan M adalah trapezium yang memiliki sudut 90 derajat. Kemudian pernyataan D, himbunan N adalah segitiga yang memiliki jumlah besar sudutnya 300 derajat. Kemudian yang ditanyakan, himbunan-himpunan berikut Merupakan himbunan kosong Kejuali titik-titik Baik, kita akan mendefinisikan dari himbunan kosong ya. Jumlah, himbunan kosong adalah Jumlah, himbunan yang tidak memiliki Anggota Kemudian disini yang ditanyakan adalah Yang merupakan himbunan kosong kejuali Kemudian kita lihat di pernyataan Untuk pernyataan yang A, himbunan K adalah persegi panjang yang mempunyai sudut 45 derajat. Nah ini merupakan himbunan kosong Karena tidak ada persegi panjang yang mempunyai sudut 45 derajat. Kemudian himbunan L, persegi yang panjang sisinya tidak sama Ini juga himbunan kosong karena setiap persegi itu harus memiliki panjang sisi yang sama Kemudian pernyataan yang C, himbunan M adalah trapezium yang memiliki sudut 90 derajat. Nah ini bukan himbunan kosong ya Karena trapezium yang mempunyai sudut 90 derajat adalah trapezium siku-siku yang mempunyai salah satu sudutnya 90 derajat. Kemudian untuk pernyataan yang D, himbunan N Segitiga yang jumlah besar sudutnya 300 derajat Ini merupakan himbunan kosong Karena segitiga itu selalu memiliki jumlah besar sudutnya 360 derajat. Jadi Himbunan-himbunan berikut yang merupakan himbunan kosong kecuali Jadi jawabannya adalah Pernyataan yang C Terima kasih telah menonton!